Iya, kali ini tentang perkalian bilangan-bilangan berpangkat atau bilangan-bilangan yang bereksponen. Untuk mengalihkan dua bilangan atau lebih yang berpangkat, kita mempergunakan aturan atau kaedah sebagai berikut. Iya, jadi di sini X pangkat A kali X pangkat B sama dengan X pangkat A ditambah B. Pangkatnya, eksponennya itu dijumlahkan. Nah, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang menonton dan baru pertama kalinya ini bergabung dengan kami, dengan Syahir Vlog. Dan Anda suka, silakan subscribe, like, dan komen. Jadi, kita lanjutkan bahwa X pangkat A kali X pangkat B itu sama dengan X pangkat A ditambah B. X pangkatnya atau eksponennya dijumlahkan. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya sebagai berikut. Ya, ini, ini X kali X sama dengan X pangkat 2. Atau X kali X sama dengan X kuadrat. Nah, di sini, X-nya itu pangkatnya 1. X yang di sini, yang sebelah kanan. Juga X-nya pangkat 1. Sehingga, didapat 2 ini adalah jumlah dari 1 yang pangkat X sebelah kiri dan ditambah lagi 1 X pangkat yang sebelah kanan. Jadi, kita dapatkan X pangkat 1 ditambah 1 sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian, kita lanjutkan yang berikut. Kita lanjutkan yang berikut. Seperti ini. Ya, jadi, X kuadrat kali X sama dengan X pangkat 3. Pangkat 3-nya dari mana? Pangkat 3-nya ini dari X yang ini. Pangkatnya 2 ditambah X yang sebelah kanan. Pangkatnya 1. Sehingga, 3 ini adalah 2 ditambah 1. Sehingga, X kuadrat kali X sama dengan X pangkat 3. Kita lanjutkan. Yang lain. Iya. Yang lain. X kuadrat kali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 5. 5 ini dari mana? 5 ini dari pangkat atau eksponen dari X yang sebelah kiri, yaitu 2. Dan pangkat dari X yang sebelah kanan, yaitu 3. Jadi, X kuadrat kali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 5. Jadi, yang perlu ingat, ini pangkatnya itu dijumlahkan sesuai dengan kaidah yang di atas tadi. Mudah kan? Ya. Kita lanjutkan yang berikut. Nah, bagaimana kalau begini? A pangkat 3 kali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 7. A pangkat 7-nya ini dari mana? Ya ini. 3 ditambah 4. Jadi, A kali A pangkat 4. A pangkat 3 kali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 7. Nah, yang bisa dilakukan dengan cara seperti itu, dengan aturan seperti itu, hanyalah untuk bilangan-bilangan yang mempunyai basis sama. Yang mempunyai bilangan pokok sama. Kita lihat di sini. Ini bilangan pokoknya adalah X. Ini juga X. Ini bilangan pokoknya A. Ini juga A. Jadi, bisa dikalikan seperti begitu. Jadi, A pangkat 3 kali A pangkat 4 sama dengan A pangkat 7. Kita lanjutkan yang berikut. Contoh yang berikut. Nah, ini. Ya. AX kuadrat kali X sama dengan AX pangkat 3. Jadi, karena di sini tidak ada A-nya, yaudah kita lanjutkan saja sebagai pengali A. Sedangkan X di sini punya pangkat 2, yang di sini punca pangkat 1. Sehingga untuk X itu pangkatnya dijumlahkan menjadi A. X pangkat 3. Mudah, kan? Kita lanjutkan. Contoh yang lain, misalnya ini. Contoh yang lebih menantang. Yaitu, X kuadrat Y kali X Y kuadrat sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 3. X pangkat 3 ini, 3-nya ini, oleh karena di sini X-nya pangkat 2, di sini X-nya pangkat 1, maka menjadi, kalau dikalikan, itu menjadi X pangkat 3. Nah, yang di sini, Y pangkat 1 kali Y pangkat 2, itu Y pangkat 3, karena pangkatnya atau eksponennya itu dijumlahkan. Nah, gitu ya. Mudah, kan? Iya. Kemudian yang berikut, contohnya sebagai berikut. Iya. Nah, lihat itu. Lihat. Kita geser ke atas sedikit. Ya, kita geser. Jadi, Min 2 M kuadrat N kali 7 M N pangkat 3. Ya. Ini, Min 2 dan 7, itu konstanta biasa. Sedangkan M-nya, yang sebelah kiri itu pangkatnya 2, yang sebelah kanan pangkatnya 1. Kemudian N-nya, yang sebelah kiri pangkatnya itu 1, kemudian yang sebelah kanan N-nya itu pangkat 3. Nah, kalau kita kalikan, akan menjadi seperti apa? Ya, kita lihat sekarang ini. Iya. Nah, itu. Jadi, akan menjadi, Minus 14 M pangkat 3 N pangkat 4. Minus 14-nya ini dari mana? Dari Min 2 kali 7. Min 2-nya bilangan negatif, 7-nya bilangan positif, hasil kalinya didapat bilangan negatif. Sehingga, negatif 2 kali 7, sama dengan negatif 14. Sedangkan, M pangkat 3-nya, dari M pangkat 2, kali M pangkat 1, yaitu, menjadi M pangkat 3. Sedangkan, N pangkat 4 dari mana? Dari sini. N kali N pangkat 3. Nah, N-nya pangkat 1, N yang sebelah kanan ini pangkatnya 3. Jadi, kalau dikalikan, itu akan menjadi N pangkat 4. Pangkatnya dijumlahkan. Jadi, minus 2 M kuadrat N, kali 7 M N pangkat 3, itu akan didapat, minus 14 M pangkat 3, N pangkat 4. Sekarang, kita geser, ya, lanjutkan. Ya, kemudian sekarang soal yang lain, misalnya seperti begini. Nah, ya, 4XY kuadrat, kali, minus 3X kuadrat, Y pangkat 3. Kalau kita kalikan, dan menggunakan aturan tadi, maka, 4, kalikan dengan minus 3, oleh karena 4 dan minus 3 ini sama-sama konstanta biasa. Kemudian, X, pangkat 1, kalikan dengan X pangkat 2, dan Y pangkat 2, kalikan dengan Y pangkat 3. Jadi, kita mengikuti aturan tadi, maka kita akan dapatkan, sebagai berikut. Kita akan dapatkan, hasil kalinya menjadi, min 12, minus 12, X pangkat 3, Y pangkat 5. Kita ulang, min, minus 12-nya itu dari, 4 kali minus 3, X pangkat 3-nya, dari X pangkat 1, kali, X pangkat 2, menjadi X pangkat 3. Kemudian, Y pangkat 5, dari, Y pangkat 2, kali, Y pangkat 3. Jadi, ingat, bahwa, itu dijumlahkan, eksponennya. Kita ulang, bahwa, aturan tadi, aturan tadi, ya, kita turunkan lagi, aturan tadi, nah, menjadi sekarang, minus 12, X pangkat 3, Y pangkat 5. Ya, kita turunkan, yang di atas, jadi, aturan, perkalian bilangan, itu, perkalian bilangan-bilangan berpangkat, itu, pangkatnya, dijumlahkan. Dengan syarat, bilangan basisnya, basis bilangannya, bilangan pokoknya, itu, sama. Jadi, contoh ini tadi, kalau, yang nomor 2, X kuadrat, kali X, X-nya sudah sama, bilangan pokok, kemudian, kalau dikalikan, eksponennya, dijumlahkan. jadi, 2 ditambah 1, itu, 3. Demikian, semoga, ini bermanfaat, terima kasih, atas perhatiannya, karena, semua Anda, adalah orang-orang, hebat. Tuhan, berita terima kasih, teman-teman,